Hai sebelum nonton jangan lupa cuci tangan dulu pakai sabun hand sanitizer biar virus koronanya lewat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya di Amir porwati channel channel saya Insya Allah konten utamanya akan membahas mengenai masalah kesehatan secara umum dan khususnya rambut karena saya dulu sudah butat parah seperti ini Hai nah jadi yang belum nonton silahkan tonton video-video saya yang lain biar lebih jelas Hai nah pada video kali ini saya akan membahas atau mereview profil dari perjalanan treatment teman saya namanya Om Yuda di kali ini ada video segmen Profesor ganteng di ini Profesor ganteng kurang ke enam atau tujuh ya lupa Hai di cek aja nanti tuh relisnya nah Om Yuda ini memakai treatment seperti saya yaitu big tree atau trisul laksakti yaitu minoxidil finasterid dan ketomat shampo nah sekarang umurnya itu 28 tahun Om Yuda sudah butat seperti ini dan memakai treatment bakteri kurang lebih dua bulan setengah hasilnya seperti ini ingin tahu lebih lengkap bagaimana perjalanannya treatmentnya pengalaman obat-obat apa saja yang dipakai sebelum pakai bakteri simak videonya sampai selesai jangan lupa yang belum like subscribe nyalakan ekonbelnya bagi yang belum terima kasih semoga kita mendapatkan manfaat oke kita mulai aja videonya jadi di sebelumnya Om Yuda ini umurnya 28 tahun sudah butat parah seperti ini nah bagaimana dia bisa butat parah kalau saya amati sih dia karena ada hormon butatnya ya jadi kecenderungan ada hormon butat yaitu hormon dan DHT ditambah juga dengan mungkin gaya hidup dari cerita dia dari yang di share Om Yuda ini mungkin pola hidup yang semakin membuat butatnya parah jadi gini teman-teman bagi kalian yang punya gen butat itu kalau gaya hidupnya tidak biasa tidak teratur mungkin banyak tekanan hidup banyak stres istirahat kurang kurang olahraga di bisa juga ini coli yang berlebihan seminggu mungkin bisa lima kali atau sehari tiga kali nah itu akan semakin mempercepat proses butatnya jadi kalau kita itu penyakit butat sebetulnya suatu saat umur kita berapapun itu pasti kita akan mengalami penyakit butat tidak bisa kita hindari tapi karena pola-pola hidup yang tidak wajar seperti Om Yuda ini banyak stres banyak tekanan hidup kurang istirahat akhirnya rambutnya perlahan-lahan mulai habis dan umur 28 sudah seperti ini ini persis dulu seperti saya saya punya gen butat yaitu sekitar umur 20-an sudah mengalami rambut rontok petah-patah dan karena banyak stres mikirin kerjaan mikirin keluarga mikirin bangun rumah sendiri semuanya sendiri karena saya itu orangnya mandiri ya jadi umur 28 seperti ini persis seperti Om Yuda kemudian perjalanan treatmentnya sejak umur 24 sudah rambutnya mulai rontok tapi dia tidak mempedulikannya walaupun banyak teman-temannya yang memberitahu opok rambut kamu makin banyak yang rontok ya gitu kemudian pada umur 25 itu puncak-puncaknya banyak yang rontok makin habis makin tipis nah pada umur 26 ia baru memulai mencari obat itu pakai yang alami-alami seperti minyak kemiri yang dijual di pasaran itu minyak-minyak kemiri kemudian lidah buaya ada juga krim-krim bilwok nah lidah buaya ini dia sampai nanam sendiri sampai empat pot mungkin lebih namun selama setahun itu pakai apapun tidak tidak ada hasil rambutnya semakin habis semakin tipis kemudian pada umur 27 tahun Om Yuda ini memakai treatment pakai shampoo nature ginseng plus tonic nya itu sampai umur sampai selama 6 bulan tapi hasilnya nihil kemudian ia coba ganti pakai yang aloe vera natural aloe vera itu shampoo natural aloe vera dan topinya juga tidak ada perkembangan tapi malah tambah tipis makin habis gitu kemudian juga pakai shampoo alpesin C1 dan juga tidak ada hasilnya di umur 27 tahun 26 tahun pakai yang alami nggak ada hasil pada umur 27 selama satu tahun pakai natur ginseng natural aloe vera pakai alpesin itu juga nggak ada hasil tetap terus tambah rontok semakin habis jadi yang depan dan yang samping volumenya semakin berkurang yang depannya dengan yang samping semakin ketinggalan pertumbuhannya akhirnya umur 28 tahun habis seperti ini nah itu persis dulu seperti saya perjalanannya saya juga suka pakai itu natur pakai tidak buaya seperti itu enggak ada hasil kemudian pada umur 28 tahun ia baru mau baru memulai treatment victory yaitu minoxidil finasterid dan ketomet nah dia memulai pada bulan Januari 2020 ini dan perlahan tapi pasti mulai memperlihatkan hasil awalnya dia juga sudah menonton video saya ini pada umur 27 itu dia sudah tahu dosa tapi belum mencoba ya karena sudah memakai berbagai cara tidak ada hasil akhirnya memberanikan diri memakai termon victory seperti saya ya dulu masih takut-takut dengan ketergantungan dengan efek samping minox efek dan seterusnya tapi istilahnya karena sudah mentok hanya pakai juga victory dan Alhamdulillah ada hasil seperti ini nah ini baru dua bulan setengah nah saya yakin nanti rambutnya akan bagus karena belum terlambat seperti saya kalau saya ini sudah terlambat ya dari umur 28 licin sampai umur 34 itu kan berarti ada 5 tahun lebih saya licin rambutnya mungkin pori-porinya sudah tertutup nah kalau dia ini belum terlambat nanti saya yakin dia bisa lebih tebal lagi jadi ini gambar-gambar fotonya silahkan disemak selamat menikmati 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 dari perjalanan Om Yuda ini mungkin sedikit yang dapat saya simpulkan kalau kita punya keturunan butak punya gen butak kita kan tidak tahu ya punya keturunan atau punya gen butak kan tidak tahu tapi kalau rambutnya itu sudah rontok terus semakin habis sulit panjang semakin jarang-jarang dikurus, patah-patah jarang-jarang tidak bisa tumbuh lagi sudah dicoba berbagai macam-macam cara nah itu setahu saya bisa dipastikan itu karena hormonal DHT yang harus dilakukan bagaimana yaitu satu-satunya jalan itu harus memakai DHT blocker yaitu Finastrid dan juga dibarengi Minoxidil dan Ketomet Shampoo itu paket yang paling murah ada lagi paket yang paling mahal ada di NCN ada Musrat ada Ganurel RX ada Maisukin RX dan bagiannya lebih lengkapnya simak video saya yang lain ini linknya mungkin nanti di kolom deskripsi saya kasih linknya pilih aja kalau masih muda belum menikah bagaimana jangan ragu-ragu pakai aja apalagi belum menikah nanti santai belum menikah kalau mau daya tubuhnya masih bagus masih muda pertumbuhannya masih bagus nanti akan lebih cepat yang penting olahraga teratur istirahat cukup makanan bergisi efek-efek samping akan minim akan tidak akan terasa nanti kalau sudah rambutnya bagus kan pede itu cari juduh cari cewek cepat-cepat menikah kalau sudah menikah nanti akan lebih santai misalnya treatmentnya stop atau gimana sementara stop karena mungkin masalah ekonomi atau gimana ya kan rambutnya rontok lagi kalau punya gen buta kan seperti itu tidak bisa dicegah nanti hormonnya akan memproduksi kebutakan terus nah tapi kalau sudah punya juduh kan lebih santai yang yang parah itu sudah botak tidak punya duit miskin belum punya istrinya itu mungkin itu saja videonya kali ini mohon maaf kalau masih ada kekurangan jangan lupa komen di bawah kalau ada pertanyaan insya Allah akan saya jawab sesempatnya kalau ada masukan kolom subscribe tulis di kolom komen juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati